Pemirsa, uji coba makan bergizi gratis kembali dikelar di Jakarta. Kali ini paket makanan seharga Rp23.000 diberikan ke 700 siswa SD Swasta di kawasan kebagusan Jakarta Selatan. Dengan harga Rp23.000 apa saja menurut yang diberikan kepada siswa, berikut laporan dari Jessica Winoto. SD Swasta SD IT Alisan di kawasan kebagusan Jakarta Selatan. Memang saat ini suasananya siswa-siswi dari SD IT Alisan ini sangat menikmati dari makanan gratis yang diberikan oleh pemerintah ini. Dan saat ini memang ada menunya yaitu ada nasi goreng, ada ayam goreng, ada telur, ada sayur dan juga jeruk. Ayam, telur, sayuran, jeruk dan nasi goreng. Suka. Suka, ada apa aja sih sebenarnya? Telur, nasi, sayur, buah, ayam. Suka nggak? Suka. Dengan dukungan CSR perusahaan, menu nasi goreng, ayam, telur dan buah ini diberikan sebagai sarapan pagi untuk 700 siswa. Harganya per paket adalah Rp23.000 dengan kandungan kalori diselesaikan dengan anak-anak yang sekarang SD adalah 411 kalori. Janji kampanye Prabu Gibran yaitu program makan siang bergisi gratis akan diterapkan mulai 2 Januari 2025. Di DKI Jakarta, uji coba telah digelar 12 kali dengan total lebih dari 10.400 paket dibagikan ke siswa. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizki Solehuddin, E-News, melaporkan.